Jadi kita akan mulai berdoa untuk pelajaran ini. Dan kita meminta Stanley, tolong doakan kita mulai pelajaran. Kita satu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan kesempatan indah ini. Kami mau isi dengan firman Tuhan. Sebagaimana untuk battle, untuk berperang, kami memiliki amunisi. Dan ini adalah perangkat yang Tuhan kasih. Engkau bentuk, risen dari lama. Dan engkau memformulasikan itu sangat rapi berdasarkan pengalaman masa lalu. Sehingga orang benar-benar jelas melihat bahwa ini kebenaran tidak ada celahnya. Air type, water type. Dan cuma orang yang tidak cinta akan kebenaran, yang tidak bisa melihat akan kasih Tuhan di sini. Tetapi kebenaran ini ya Bapak kami tahu akan menjangkau semua orang yang jujur, semua orang yang rendah hati, yang haus akan firmanmu, yang mencintai firmanmu. Karena voice darimu akan dikenal oleh domba-domba. Meskipun pada kenyataan setan berusaha untuk menutup semua channel yang kami gunakan sekarang ini. Tapi kami yakin tidak pernah ada satu kuasa yang lebih tinggi dari kuasamu untuk menghalangi ini. Tuhan akan atur semua, Tuhan sudah utus karendi untuk pekabaran ini disusun dengan rapi untuk menjangkau hati orang-orang. Dengan bahasa kami sekarang ini. Dimana kami melihat betapa kebenaran itu, nubuatan itu sedang terfulfill, terpenuhi. Dan kami akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami siap mendengarkan, siap melihat semua kenyataan kebenaran. Dan kami dikuatkan karena itu dan tidak goyah sedikitpun. Meskipun ditiup berbagai doktrin-doktrin palsu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga karendi untuk kami, untuk Indonesia, untuk pekabaran ini. Sementara waktu itu masih ada. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tanganmu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap. Siap, siap. Ya, mulai ya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Oke, saya sudah mau mute kalian. Oke, jadi kita akan lanjut bagian kedua. Ini adalah pelajaran bagian kedua. Daripada seri My Sheep Shall Hear My Voice atau Dombaku. Akan mendengar suaraku waktu dipanggil keluar sesuai dengan Iwana 10 at 16 dan Wahi 18 at 4. Dan kita mau lihat ringkasan sedikit dari kemarin, singkat saja, apa saja yang perlu dipenuhi agar bisa dibilang bahwa Babylon sudah jatuh dan umat Tuhan di Babylon dipanggil keluar untuk selamatannya. Oke, jadi mari kita lihat apa kriteriannya yang dari kemarin yang sudah dipenuhi. Oke. Oke. Oke, jadi kita mau lihat ada beberapa hal yang perlu digenapi untuk dibilang bahwa Babylon sudah jatuh dan umat Tuhan dipanggil keluar. Oke, jadi pertama adalah kita akan lihat apa yang membuat the complete fall daripada Babylon ya. Apa yang membuat Babylon itu jatuhnya lengkap. Complete fall daripada Babylon. Oke. Yang pertama adalah strong delusion kan. Waring selalu belajar. Harus memenuhi strong delusion. Dan yang kedua adalah semua bangsa-bangsa sudah menindung anggur murka percabulannya. Dan yang ketiga adalah satu kemurtatan. Apostasy. Apostasy itu sudah menyangkal dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apostasy. Empat adalah fornication. Fornication adalah percabulan. Atau itu adalah persekutuan antara gereja dan kuasa sipil. Dan yang kelima adalah reach. Reach itu artinya dosanya sudah mencapai surga atau cawan iniquity atau kejahatannya sudah penuh. Jadi ini lima ini harus terjadi untuk dibilang Babylon punya jatuh sudah komplit. Babylon sudah jatuh. Babylon sudah jatuh. Tahun 1844 tapi jatuhnya belum komplit. Dan karena belum komplit gak bisa dibilang umat Tuhan sudah panggil keluar. Jadi mari lihat yang kemarin kita belajar sama-sama. Kita sudah melihat dari sudut pandangan strong delusion. Strong delusion itu mereka pikir bahwa roh Tuhan bekerja dalam bangunan gereja. Padahal itu bukan roh Tuhan. Jadi mereka sudah gak mengenal lagi roh Tuhan. Sehingga roh Tuhan itu roh yang jahat itu roh kegelapan roh iblis itu dibilang roh Tuhan. Tapi kita tahu bahwa yang jujur akan mengenalnya dan akan keluar dan bergabung dengan umat Tuhan. Jadi mereka berpikir itu strong delusion. Yang keduanya adalah spiritualism atau spiritisme. Spiritisme ialah untuk mengajarkan bahwa kalau kamu mati tubuh kamu mati tapi sebenarnya roh kamu masih melayang-melayang. Itu yang setan bilang di kejadian tiga ayat empat. Dimana kamu sebenarnya gak sesungguhnya mati. Jadi untuk bilang kamu gak sesungguhnya mati itu sama dengan bilang bahwa kamu punya tubuh mati tapi kamu punya roh masih hidup. Dan oleh sebab itu kamu masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang di dunia dan bisa memberikan pekabaran, pengharapan. Semua itu bisa diberikan karena kamu sebenarnya gak mati. Cuma kamu punya tubuh yang mati. Itu spiritisme. Itu tipuan pertama bagi umat manusia di dunia dan hawa lah yang tertipu. Yang ketiga adalah witchcraft. Nah witchcraft itu sama dengan spiritisme. Witchcraft itu percaya hal-hal yang seperti di mekan lah. Itulah witchcraft. Dan berikutnya adalah sorcery. Nah sorcery sama juga. Jadi spiritualism, witchcraft, sorcery itu satu paket semua. Tapi kalau kita lihat di wahyu 18 E23 bagaimana orang tertipu dengan sorcery? Diatau atau lain sorcery adalah obat-obatan. Dari segi farmakia. Itu sorcery. Dan kita lihat setelah beberapa tahun yang sudah berlalu. Ini adalah satu tipuan di mana all nations atau all denominations tertipu kan? Adalah melalui sorcery. Ini tipuan sorcery, strong delusion. Dan kata lain sorcery adalah necromancy. Necromancy adalah komunikasi dengan roh setan yang dipikir sedang berkomunikasi dengan roh orang yang sudah mati. Padahal ini adalah roh setan. Dan contohnya adalah Saul. Waktu dia pergi ke Witch of Endor. Ini kata witchcraft. Witch itu kayak kalau gak salah penenung bahasa Indonesia kalau gak salah ya. Dia pergi situ lalu dia berbicara melalui wanita Endor. Dan sepertinya Samuel keluar dari tanah. Padahal itu adalah setannya. Itu necromancy. Ini semua strong delusion yang kita buktikan kemarin. Jadi itu farmakia bikin-bikin itu sekolah pharmacy. Dengan izinkan untuk ditusuk dengan jarum yang tajam dan semua itu. Yang mana isinya sebenarnya adalah hal-hal yang tidak patut untuk masuk dalam tubuh. Itu semua adalah strong delusion. Dan itu adalah, kita tahu necromancy adalah sabat to sunday. Hari sabat tiga-tiga hari minggu. Karena kita sudah lihat bahwa melalui roh-roh ini. Mereka akan berbicara dan mereka akan bilang bahwa Tuhan, Kristus sudah merubah hari sabat ke hari minggu. Sementara kita tahu bahwa Kristus gak pernah merubah. Di Malaiki 36, Tuhan gak pernah berubah. Ibrani 38, Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Jadi inilah strong delusion, tipuan besar yang gak bisa membedakan roh Tuhan dari roh setan. Dan yang terakhir adalah sonship. Sonship adalah bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak. Dan strong delusionnya ialah mereka gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapak yang kita belajar kemarin. Dan yang dibilang bahwa, kalau orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan anak Bapak, dibilang bahwa, ya kita bilang bahwa itu adalah anti-Kristus. Jadi kita sudah buktikan dari satu kriteria, antara lima kriteria ini, bahwa ini sudah dikenapi. Strong delusion. Jadi hari ini kita akan bahas dari segi all nations of policy fornication reach. Jadi nanti kita lihat apa dari empat yang sisa ini yang hari ini kita akan bahas untuk membuktikan bahwa itu juga sudah dikenapi. Oke? Oke. Jadi mari kita lanjut ke pelajaran kita. judulnya ialah The Sign to See. Tanda yang perlu dilihat. Jadi apa tandanya yang perlu dilihat? Apa sebenarnya yang harus dilihat sebagai tanda? Jadi kita kembali lagi ke sini. Saya mau kasih tunjuk. Apa tandanya yang perlu dilihat ya? Oke. Nah ini dia punya strong delusion, sorry. Kita sudah jawab strong delusion kan? Jadi hari ini kita mau fokus di tanda. Apa tanda yang harus dilihat kan? Apa yang, apa itu tanda yang saya perlu lihat? Sesuai dengan yang Tuhanis katakan, kamu harus melihat tanda-tanda akhir jaman. Sesuai dengan untuk menjawab pertanyaan murid-murid tentang kapan dan apa tandanya. Jadi apa tandanya? Itulah fokus kita hari ini. Kita akan lihat apa tandanya. Oke. Kita mulai di Matius 24 at 15. Dikatakan, waktu kamu akan melihat, ini kata melihat ya. Waktu kamu akan melihat the abomination. Jadi abomination itu tandanya. Waktu kamu lihat tandanya, dan tandanya adalah abomination of desolation. Desolation itu akibat daripada abomination. Nah, sekarang kita harus cari tahu apa itu abomination. Apa itu abomination. Di wahai 17, dikatakan wanita, wanita itu di arkitab lambang daripada gereja. Wanita ini di tangannya memegang cawan emas penuh dengan abomination. Jadi kita bisa lihat bahwa penuh. Tidak kosong atau tidak setengah penuh. Sudah penuh. Kita tahu kalau penuh artinya dosanya sudah sampai seruga. Abomination itu penuh dengan abomination. Dan kekotoran daripada dia punya percabulan. Kita tahu percabulan adalah hubungan antara gereja dengan state. Persatuan. Jadi abomination ialah hasil percabulan atau hasil daripada persekutuan antara gereja dengan sipil. Itulah abomination. Dan di saat dia mengadakan fornication atau percabulan abomination-nya penuh. Jadi di saat artinya kalau dia hanya memiliki doktrin-doktrin Babylon dia abomination tapi belum penuh. Tetapi di saat dia melakukan percabulan fornication abomination-nya menjadi penuh. Dan ayat 5 di dahi wanita ini yang kita tahu wanita adalah pelacur tertulis nama mystery Babylon artinya wanitanya Babylon dan dia adalah ibu daripada semua pelacur-pelacur artinya semua pelacur itu anak-anaknya dan abomination daripada bumi ini. Jadi inilah abomination. Jadi waktu kamu lihat gereja melakukan percabulan gereja itu Babylon dan gereja Babylon kita sudah tahu bahwa kalau sudah church and state Babylon yang sudah jatuh. Kenapa sudah jatuh? karena sudah penuh. Jadi waktu kamu lihat percabulan antara gereja dengan sipil itu tandanya yang kamu perlu lihat. Di saat kamu lihat gereja bersatu dengan kuasa pemerintahan kuasa sipil kuasa state itu fornication-nya itu abomination-nya sudah penuh. Dan itu gereja namanya Babylon yang dulunya belum jatuh tapi sekarang sudah jatuh. Dan kita lihat di wahyu 17 dikatakan bahwa saya malaikat bilang kepada Yohanes saya akan menunjukkan kepada kamu penghakiman daripada pelacur ini. Ini pelacur. Artinya pelacur adalah dia mengadakan persekutuan dengan kuasa pemerintahan. Itu sebabnya wanita dibilang pelacur. Dengan raja-raja bumilah dia telah melakukan percabulannya. Dan waktu dia melakukan percabulan dengan raja bumi seluruh penduduk bumi atau all nations seluruh penduduk bumi atau kata lain seluruh penduduk bumi adalah all nations sudah dibuat menjadi mabuk dengan anggur percabulannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada fornication ada penuh ada all nations kan walaupun all nations nanti kita bahas lagi jadi sebenarnya tiga sudah kelihatan di sini mari kita lihat lebih detail lagi jadi abomination jadi Tuhan bilang waktu kamu lihat gereja bersatu dan untuk apa 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 tujuan daripada gereja untuk bersatu dengan kuasa sipil untuk menerima kuasanya karena kita lihat di wahyu 13 2 di wahyu 13 2 disitu dikatakan dia menerima dia punya power dia punya kedudukan dan dia punya otoritas yang besar artinya dia terima kuasa artinya untuk untuk bersekutu dengan kuasa sipil ialah untuk menerima kuasanya dan kuasanya ini akan digunakan kuasa sipil ini akan digunakan untuk menganiaya siapa saja yang tidak mau setuju dengan doktrin gereja ini ini namanya ini hasil daripada percabulan dan seluruh bumi penduduk bumi dibuat menjadi mabok dengan anggur percabulannya oke jadi kita sudah lihat waktu murid-murid tanya apa tandanya jawaban Tuhan Yesus adalah waktu kamu lihat gereja mempersatukan dirinya dengan kuasa sipil untuk minta kuasa sipil untuk menjalankan dia punya penganiayaan terhadap siapa saja yang tidak mau menurut akan doktrinnya itu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus atau tutup pintu akhir daripada dunia ini sudah dekat oke jadi kita baca di di first quarter daripada lesson ke-9 Februar 29 1896 kan dikatakan bahwa di saat gereja-gereja dulu meninggalkan Tuhan dan mulai minum selan-selan kekafiran gereja ini menjadi Babylon tapi belum jatuh gereja ini menjadi Babylon tapi belum jatuh dan waktu dia gereja ini yang sudah menjadi Babylon bersatu dengan kuasa sipil atau fornication dia jatuh jadi kita sudah belajar bahwa ada dua langkah atau ada dua tahap yang terjadi kepada gereja pertama dia harus menjadi Babylon dengan dia menganut atau merangkul dan membuat doktrin Babylon menjadi doktrinnya di saat dia melakukan itu dia menjadi Babylon dan di saat dia menggunakan kuasa sipil untuk menggunakan kuasanya untuk mendikte atau memaksa atau menganiaya siapa saja yang tidak setuju dengan dia dia punya persekutuan atau percaburan itu membuat Babylon jatuh dan sebagai organisasi sebagai organisasi dia bukan badan Kristus lagi atau dia bukan gereja Kristus artinya Babylon itu bukan gereja Kristus artinya kalau saya berada di Babylon yang dibilang gereja saya enggak berada di gereja Kristus karena kehadiran Kristus melalui rohnya tidak ada di situ katakan disini di saat gereja gereja reformasi dulu memegang teguh firman Tuhan Kristus berada dengan mereka lalu mereka membuat satu kesalahan-kesalahan membuat creeds dan kita tahu creeds contohnya adalah fundamental beliefs dan mereka mau menyempitkan atau mereka mau mengsimpulkan firman Tuhan dalam mereka punya pernyataan fundamental belief artinya semua harus turut terhadap fundamental belief padahal Alkitab lah kita punya fundamental belief kita enggak perlu didikte oleh fundamental belief untuk bilang saya percaya atau enggak kalau Alkitab lah kita punya fundamental belief jadi kalau kita mulai bikin creed atau fundamental belief kan dia menjadi anak-anak gerejanya Babylon tapi belum jatuh karena dia hanya merangkul doktrin Babylon tetapi waktu sebagian daripada mereka bergabung dengan kuasa sipil mereka jatuh dan apa yang terjadi kalau Babylon sudah jatuh karena mengadakan percabulan dengan kuasa sipil Bapak harus menggunakan orang lain dan memanggil keluar dari Babylon orang-orang itu jadi kita punya tanda di saat kita lihat gereja bersatu dengan kuasa sipil dia jatuh dan Tuhan panggil umat Tuhan keluar dari Babylon keluar gak boleh berada di dalamnya karena anak kutukannya akan diberikan sehingga umat Tuhan jangan kena kutukannya jadi kita lihat disini bahwa gereja dengan kuasa sipil bersatu itu adalah percabungan yang membuat Babylon menjadi jatuh dan hasilnya umat Tuhan dipanggil keluar dipanggil keluar di testimony to Mr. Gospel Workers halaman 265 dunia gak bisa dipersatukan dengan gereja dan seperti pernikahan menjadi satu dengan gereja membentuk satu ikatan persyukutuan atau gereja dan sipil fornication melalui cara ini atau melalui fornication gereja akan menjadi kotor sebagaimana yang dibilang di Wahyu 18 2 sangkar burung kotor dan burung jahat jadi dengan persekutuan dengan sipil dia menjadi kotor sangkar burung mari kita lihat di Wahyu 18 di Wahyu 18 apa itu sangkar burung yang kotor sangkar burung yang kotor dan jahat itu adalah Babylon sudah jatuh sudah jatuh sekali lagi waktu Tuhan Yesus bilang waktu kamu lihat abomination of desolation waktu kamu lihat abomination itu tandanya bahwa Babylon sudah jatuh dia sudah jatuh dia sudah melakukan percabulan dan umat Tuhan sudah harus dipanggil keluar dari Babylon karena dia sudah jatuh jadi beban daripada pelajaran ini untuk membuktikan bahwa itu sudah terjadi oke oke kita lanjut dengan Babylon punya anak-anak adalah dilambangkan oleh gereja-gereja yang tetap mempertahankan doktrin dan tradisinya Babylon itu anak-anaknya Babylon kalau tadi Babylon adalah ibu anak-anaknya mempertahankan doktrin dan tradisi Babylon dan mengikuti ibunya dalam contoh mengorbankan kebenaran dan mengorbankan persetujuan Tuhan agar bisa membentuk satu persekutuan yang tidak disetujui Tuhan dengan dunia Babylon menjadi jatuh pekabaran wahyu 14 yang bilang bahwa jatuhnya Babylon harus berlaku bagi badan agama yang dulu murni yang sekarang sudah menjadi corrupt dan kalau kita lihat corrupt tadi kita lihat corrupt tadi kita baca apa yang membuat dia corrupt di wahyu 18 tadi kita baca dilihat corrupt ini dia waktu jadi corrupt itu adalah sangkar burung kotor dan jahat dan sangkar borung kotor dan jahat itu adalah Babylon jatuh Babylon jatuh itu adalah Babylon jatuh jadi di saat di saat dia mengikuti atau merangkul doktrin-doktrinnya membuat doktrinnya menjadi doktrinnya sendiri dia menjadi Babylon dan di saat dia menggunakan kuasa sipil dan tinggalkan Tuhan sebagai sumber kuasa dia menjadi Babylon jatuh oke jadi kita sudah mengerti apa itu yang membuat Babylon dan apa itu yang membuat Babylon jatuh yaitu tanda yang Tuhan Yesus berikan ialah tanda Babylon jatuh bukan tanda Babylon tanda di Matius 24 ayat 15 yang diberikan Tuhan Yesus tanda Babylon jatuh karena di ayat 16 orang-orang di Judea harus lari ke gunung atau keluar tadinya Jerusalem menjadi Babylon lambang daripada Babylon itu kan di saat itu umat Tuhan harus keluar itu Babylon jatuh sorry tapi kalau kita lihat di saat umat Tuhan harus keluar Babylon sudah jatuh tapi dia belum terima dia punya kutuk karena umat Tuhan harus keluar dulu baru terima kutuknya dan itu kita akan bahas selanjutnya oke sekarang mari kita lihat selanjutnya daripada tanda yang Tuhan diberikan kepada murid-muridnya nah tanda itu adalah ada bercabang dia tanda itu bercabang dan bercabang artinya ada dua artinya ada dua artinya nanti sebentar kita belajar kalian akan mengerti apa maksudnya Matius 24 ayat 1 Tuhan Yesus keluar dan tinggalkan temple sanctuary itu dan murid-muridnya datang kepada dia untuk menunjukkan kepada dia gedung-gedung temple ini yang dia sudah tinggalkan dan kita tahu Tuhan Yesus gak pernah kembali lagi dan Tuhan Yesus bilang kepada mereka kamu gak bisa lihat semua ini semua inilah bangunan-bangunan ini yang dia sudah tinggalkan jadi jangan lupa Tuhan Yesus keluar nah kalau Tuhan Yesus sudah keluar artinya Babylon sudah jatuh dan kalau Babylon sudah jatuh artinya Babylon akan dibinasakan dan yang dibinasakan selain orang-orangnya gedung-gedungnya makanya waktu murid-murid kasih tunjuk gedung-gedungnya di saat Tuhan Yesus sudah tinggalkan gedung itu dan gedung itu sudah menjadi lambang Babylon jatuh Tuhan Yesus tinggalkan karena sedikit lagi gedung ini akan dihancurkan dan gak mau umat Tuhan masih dalam gedung itu lalu dibinasakan jadi terulang lagi cerita Babylon jatuh atau kita bisa lihat contoh daripada Babylon jatuh di cerita ini lalu Tuhan Yesus bilang lihat gedung-gedung ini kamu gak bisa lihat gedung-gedung ini saya katakan kepada kamu satu kali kelak gak akan ada satu batu tertumpuk di atas batu yang lain dimana semua batu akan dirubuhkan jadi rata itu waktu dibinasakan jadi kita bisa lihat Tuhan Yesus keluar artinya Babylon sudah jatuh sudah 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 mengadakan persekutuan dengan kuasa bumi kan atau Jerusalem sudah jatuh itu sebabnya Tuhan Yesus keluar dan sedikit lagi gedungnya akan dibinasakan lalu Tuhan Yesus bilang gedung ini akan dibinasakan sehingga kamu gak akan temukan satu batu tertumpuk di atas batu yang lain jadi sekarang ada dua hal yang mereka mau tanya mereka bilang kapan hal-hal ini akan terjadi jadi these things kapan these things Tuhan Yesus bilang these things bicara tentang dia akan jatuhkan dia punya gedung tapi dia jatuhkan gedungnya atau dibinasakan gedungnya setelah dia keluar jadi waktu murid-murid kapan hal-hal ini terjadi atau apa tandanya akan kedatanganmu dan the end of the world atau akhir daripada bumi ini atau tutup pintu nah semua ini sebenarnya Tuhan Yesus sudah ilustrasikan di Matis 24 karena pertama untuk keluar Babylon harus jatuh jadi harus Babylon jatuh dulu untuk Tuhan Yesus keluar dan setelah Tuhan Yesus keluar dia bilang apa satu kali kelak ini akan dirubuhkan akan dirubuhkan dan mereka tanya apa tandanya jadi kita bisa interpretasikan untuk kita punya pengertian juga apa tandanya untuk saya keluar yang menunjukkan bahwa sedikit lagi gedung akan dihancurkan kapan saya harus keluar sebelum gedung dibinasakan dan apa tandanya untuk saya keluar sebelum gedung dibinasakan itu pertanyaan murid-murid yang kita harus bisa jawab karena kita akan lihat bahwa ini pertanyaan dan ini jawaban Tuhan Yesus jawab untuk murid-murid dan untuk kita khususnya yang hidup jadi mari kita lihat selanjutnya daripada jawaban yang menjawab pertanyaan murid-murid dari sini waktu Jerusalem ditumbangkan atau penumbangan Jerusalem murid-murid asosiasikan dengan peristiwa daripada kedatangan secara pribadi Tuhan Yesus ke bumi ini ke kemuliaan bumi ini untuk mengambil tahta sebagai tahta seluruh bumi untuk menghakimi orang-orang Yahudi yang tidak pertabat makanya murid-murid pikir oke kapan kamu datang dan akan taklukan Jerusalem ini lalu kamu akan duduk di tahta di Jerusalem dan kamu akan bebaskan kita dari kerajaan Roma itu yang mereka bilang makanya mereka bilang kapan ini akan terjadi jadi sementara mereka bilang kapan ini makanya mereka tanya kapan kamu datang lagi karena Tuhan Yesus sudah bilang dia akan datang lagi kapan kamu datang dan kita akan dibebaskan dari kerajaan Roma Tuhan Yesus telah bilang kepada mereka bahwa dia akan datang kembali kedua kalinya oleh sebab itu dia bilang tentang penghakiman Jerusalem dan pikiran mereka langsung teringat akan kedatangannya yang mereka aplikasikan atau asosiasikan dengan dibinasakan Jerusalem dan sementara mereka berkumpul di sekitar Jerusalem di Bukit Satan mereka tanya kapan kamu datang lagi dan binasakan ini yang mereka mengerti sebagai akhir jaman jadi mereka punya pertanyaan untuk mereka pertanyaan mereka untuk mereka mereka gak tanyakan untuk kita yang hidup di akhir jaman mereka tanyakan untuk mereka tapi kita lanjut masa depan ditutup dari murid-murid Tuhan Yesus gak membukakan masa depannya kepada murid-murid seandainya mereka bisa mengerti dengan jelas ada dua kenyataan yang yang sangat sadis yaitu penderitaan Tuhan Yesus dan kematiannya dan kota dan keabahnya akan dibinasakan mereka akan sangat tidak bisa untuk overwhelm mereka gak bisa tidur nyenyak lah boleh dikatakan mereka akan dipenuhi dengan horror untuk mereka dengar bahwa saya akan dibunuh saya akan menderita dan dibunuh dan kota ini akan dibinasakan kalau mereka lihat itu mereka gak bisa terima kenyataan yang mengerikan itu jadi Kristus mempersembahkan di hadapan mereka satu garis outline dan dia mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan sangat menonjol untuk diperhatikan yang akan terjadi sebelum tutup pintu the end of the world atau second coming perkataan-perkatannya mereka gak mengerti sepenuhnya tetapi artinya mereka harus gali dan sementara mereka belajar akan dibukakan oleh roh kudus dan mereka pun perlu diberikan instruksi di saat mereka sudah mengerti apa artinya nebuatan yang diucapkan ada dua artinya artinya waktu Tuhan bilang waktu kamu lihat abomination of desolation waktu kamu lihat gereja bersekutu dengan kosa sipil dan habis itu Babylon jatuh lalu akan dibinasakan Babylon sehingga umat Tuhan harus dipanggil keluar itu artinya kebinasan Jerusalem tahun 70 AD dan itu juga artinya akhir zaman akan mengulang lebih parah apa yang terjadi di Jerusalem artinya kita bisa lihat paralelnya tanda itu kita sudah lihat terjadinya di zaman murid-murid sebelum Jerusalem dibinasakan Titus dan itulah polanya untuk kita bisa mengerti apa yang akan dan yang sudah terjadi di zaman kita jadi kita bisa lihat tarik dua garis dan garis yang sudah digenapi itu adalah polanya yang kita bisa gunakan sebagai patokan untuk melihat apa yang sedang sudah dan belum terjadi zaman kita jadi di zaman Jerusalem ada abominationnya di zaman kita ada abominationnya ada dua abomination di zaman mereka dan zaman kita sementara murid-murid tanya tentang mereka punya peristiwa Tuhan Yesus jawab mereka dan kita punya peristiwa jadi ini sama dengan Tuhan Yesus bilang sebelum terjadi saya sudah bilang sehingga sebelum terjadi kamu sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kamu melihat apa yang terjadi kepada Jerusalem karena sejarah selalu terulang kembali oke oleh sebab itu mari kita lihat mari kita lihat di zaman kita nanti kita kembali ke Jerusalem lagi di zaman kita apa apa kita punya abomination ini dia di saat protestannya di saat protestantism akan mengulurkan atau merentangkan tangannya dan berpegangan dengan kuasa Roma dan di saat protestan ini juga mengulurkan tangannya untuk memegang spiritisme atau strong illusion kita sudah tahu strong illusion sudah ada sekarang protestantism ini akan memegang akan bersekutu dengan Roman power dan segitiga ini dilengkapi dengan memegang spiritisme di bawah pengaruh tiga sekutu ini negara kita Amerika Serikat akan meniadakan setiap prinsip daripada konstitusi yang membuat dia pemerintahan protestan dan pemerintahan republikan dan akan mempersiapkan penyebar luasan akan spapal falsehood dengan delusion artinya setelah kita lihat ini tiga ini tiga ikatan ini setelah kita lihat ini tiga ikatan bersekutu yang kita sudah tahu spiritisme kan kita sudah belajar kemarin adalah strong illusion di saat kita mereka kita lihat ini segitiga ini kita bisa lihat setelah itu kita akan lihat bagaimana tipuan-tipuan kepausan mulai diterima sebagai kebenaran dan waktu kamu lihat itu kamu tahu the end akhir daripada sejarah dunia ini atau close of probation sudah dekat the end is near sudah dekat oke sudah dekat oke oleh siapa video saya mau kasih tunjuk sesuatu oke dan saya akan jelaskan oke jadi dikatakan disini apa tandanya yang perlu saya lihat apa tandanya yang saya perlu lihat ini tadi dibilang apa di saat protestan oke ini negara protestan pegang tangan dengan kuasa kepalesan ini kuasa kepalesan dan kita tahu spiritismenya gak bisa salam tangan kan salaman tangan kita tahu spiritismenya dari kedua-duanya dua-duanya percaya spiritisme jadi di saat dan ini lambang ya ini pegangan bukan bukan kutipan itu tapi ini salam tangan ini lambang dari apa yang terjadi karena ini adalah negara protestan walaupun ini orang-orang katolik Biden dengan siapa ini lupa namanya dia adalah katolik waktu mereka negara protestan yang orang-orangnya adalah katolik ini memegang kuasa Roma yang tadi kita sudah tahu waktunya sudah dekat kita sudah belajar bahwa kita harus tahu sudah dekat waktunya dan kalau kita tidak tahu waktunya dekat itu fatal jadi di saat saya lihat itu itulah tandanya bahwa ini semua sudah mau terjadi ini semua sudah mau terjadi nah mari kita lihat lanjutnya ini juga kita sudah bisa lihat juga bahwa pertama yang membuat gereja Babylon ialah dia harus minum dia harus minum anggur Babylon kan dia harus minum anggur Babylon dan untuk dia menjadi satu gereja harus gak bisa terpisah dari state tapi harus bergabung dengan state sehingga harus terjadi persekutuan dengan state barulah Babylon jatuh ini harus terjadi dulu di saat umat Tuhan dipanggil keluar kan tapi sebelum itu tadi kita lihat kita bisa lihat tadi bahwa sebelum itu maksudnya gambar yang tadi dikatakan bahwa di saat saya lihat ini ya church and state di saat saya lihat church and state kita mundur ke gambar yang tadi kita akan lihat lagi banyak gambar lagi hari ini tapi di saat jadi di saat lihat sini ya nah kita tahu ini adalah kuasa sipil yang Biden dengan satu lagi saya lupa nama sorry ini kuasa sipil Amerika dan ini apa kuasa gereja ini kuasa gereja ini kuasa sipil sekali lagi bukan salaman tangan ini pengenapannya tapi inilah simbol daripada apa yang sedang terjadi di gedung itu dan seterusnya jadi inilah persekutuan daripada gereja dan state dan ini terjadinya dimana di badan legislative ini terjadinya di badan legislative di saat kamu lihat dia bersekutu kamu tahu waktunya sudah dekat oke oke berikut apa oke sekarang kita lihat ini kita tahu Tuhan Yesus bilang bahwa arti daripada waktu kamu lihat kekejian atau abomination waktunya sering dekat dan waktu kamu lihat kekejiannya itu itu berlaku bagi murid-murid di zaman mereka dan berlaku bagi kita di akhir zaman artinya waktu kamu lihat abomination of desolation sedikit lagi Jerusalem akan dibinasakan dan di saat kamu lihat abomination of desolation di akhir zaman untuk murid-murid yang hidup di akhir zaman atau the terrors of the last great day sudah dekat atau time of rubble time of tribulation sudah dekat ini adalah tanda-tandanya ini dia punya paralel dari yang Tonis semua tunjukkan kepada murid-murid oke oke mari lihat apa ini oke kita keluar dari sini dulu oke jadi kita lihat di saat jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus punya abomination desolation itu melampaukan apa yang terjadi kepada Jerusalem adanya Jerusalem menjadi Babylon Bacur kita tahu Jewish Church menjadi harlot kan karena dia punya persekutuan dengan kuasa Roma kan kuasa Roma untuk menyalibkan Tuhan Yesus jadi kuasa gereja Yahudi menggunakan kuasa Roma untuk salibkan Tuhan Yesus itu adalah abomination desolation dan mereka sudah kerjasama dan apa yang terjadi di akhir zaman adalah di saat kuasa gereja atau kuasa gereja itu kuasa Roma minta kuasa daripada pemerintahan yang mengaku sebagai protestan yang akan berbicara sebagai yang sedang berbicara sebagai sudah mulai berbicara sebagai naga ini dia lalu ada unsur spiritismenya disitu kita lihat the end is near waktunya sudah sangat dekat dan sangat singkat oke oke kita lanjut sekarang disini dikatakan walaupun gak ada seorang pun mengetahui hari atau jam kedatangannya jadi kita gak bisa tahu kapannya ya waktunya murid-murid tanya kapan ini terjadi tahun 19 kamu gak tahu kapannya karena wahis 16 time no longer tetapi kita diinstruksikan dan dituntut untuk tahu bahwa sudah dekatnya itu jadi apanya yang sudah dekat waktu saya lihat itu abomination itu itu menunjukkan bahwa kebinasaan atau desolation Jerusalem sudah dekat waktu saya lihat gereja dengan kuasa sipil itu mulai bersekutu dimana gereja minta kuasa dari badan pemerintahan legislatif khususnya di Amerika dan dia akan menggunakannya kuasa itu oke sebagaimana orang-orang farisi menggunakan kuasa itu untuk menganiaya Tuhan Yesus kuasa itu pun akan digunakan untuk menganiaya pengikut Tuhan Yesus di Arjaman tidak tahu waktunya sudah dekat waktu apa sudah dekat time of rubble karena disitu kebinasaan buminya kan jadi kita sudah tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sudah dekatnya time of rubble salah satu peristiwanya ialah pelacuran antara gereja dengan kuasa sipil yang mau menggunakan kuasa sipil untuk menganiaya umat Tuhan oke jadi kita untuk kita harus tahu bahwa sudah dekat kita pun diajarkan untuk tidak mau peduli akan amarannya atau menolak atau mengabaikan untuk mengetahui dekatnya kedatangannya atau akhir jaman itu fatal itu sama dengan di jaman Noh orang-orang menggelam semua di air karena mereka tidak bisa lihat tandanya dan mereka kedapatan di luar pintu di saat hujan mulai turun dan banjir pun naik jadi penting sekali untuk tahu jadi apa sekali lagi apa tandanya tandanya itu abomination ialah waktu saya lihat persekutuan antara gereja dan sipil itu tanda umat Tuhan sudah harus keluar karena sedikit lagi bumi ini dan semua orang-orangnya akan dibinasakan atau kena tujuh laknat makanya yang saya terus-terang ulang-ulang terus kita sudah mau masuk 12 dan kita akan lihat selanjut pelajaran ini betapa dekatnya walaupun saya tidak bisa hitung berapa dekatnya karena time long jadi tanda abomination itu ialah tanda yang menunjukkan sudah dekat tanda itu hanya menunjukkan bahwa sudah dekat dan karena sudah dekat kamu sudah harus keluar dari kota keluar dari Babylon bukan hanya keluar dari kota harus keluar dari Babylon dan bukan hanya keluar dari Babylon make sure kamu keluar secara spiritual dari Babylon gak ada gunanya untuk keluar dari bangunan yang namanya Babylon kalau kamu punya sikap masih sikap atau karakter Babylon keluar dari Babylon itu bukan hanya keluar dari gedung tapi keluar dari cara berpikir kebergantungan saya dan semuanya itu yang selama ini dididik Babylon itu artinya keluar itu artinya kita harus keluar kita lanjut lagi sebagaimana artinya ini mau dibandingkan dua hal dibandingkan sebagaimana approach atau datangnya kuasa Roma ini kuasa Roma tahun 66 adik di bawah pemerintahan pada saat itu General General Cestius sebagaimana waktu Roma di bawah Cestius mengepung Jerusalem adalah tanda tanda artinya Roma itu abominationnya karena inilah abominationnya karena inilah si abomination dimana kamu minta kuasa dia untuk mengani Tuhan Yesus inilah kamu punya pasangan abomination waktu dia datang sekarang dia adalah tanda untuk murid-murid bahwa sedikit lagi sudah dekat sedikit lagi Jerusalem akan dibinasakan demikian juga sebagaimana kuasa Cestius datang adalah tanda demikian juga ini apostasy sudah kejawab kan ini apostasy dan apostasy itu adalah apa threefold union ini apostasy ini juga waktu kamu lihat kuasa protestantism mulai berjabatan tangan atau mulai memberikan kuasa kepada Roman power dan dua-dua ada ada pengaruh spiritisme itu pun tanda bagi kita bahwa Tuhan punya batas panjang sabar atau mersi sudah penuh sudah penuh jadi ini sudah terjawab terjawab dari kita sudah lihat delusion kan kemarin sekarang apostasy sekarang rich sekarang full dan kita lihat fornication ada semuanya sudah terjadi semua jadi di saat Roma datang itu sama dengan Roma datang ke Amerika karena kita tahu Amerika itu sama dengan Jerusalem keluar dari Mesir ke Jerusalem keluar dari masa kegelapan ke Amerika Wahi 12 lari ke bumi dan bumi menolong wanita dan menelan air bah atau air yang keluar dari mulut ular itu dia jadi sebagaimana Sestius datang ke Jerusalem dan ke Jerusalem itu adalah glorious land demikian juga kepausan datang ke Amerika glorious land ini dia sebagai tanda bahwa sedikit lagi selesai sejarah dunia ini dan di saat itu terjadi cawan sudah penuh panjang sabar Tuhan atau dosa mereka sudah sampai ke surga dan malaikat mercy atau the last message of mercy atau malaikat membawakan pekabaran pekabaran terakhir akan kemuruan Tuhan karena kemuruan Tuhan sudah penuh sudah dipenuhi dengan dosa mereka sudah mau terbang jadi malaikat mercy sudah mau terbang dan malaikat itu gak pernah akan kembali lagi dan di saat kita lihat percabulan ini lalu dia punya cawan sudah penuh dan malaikat mercy sudah terbang setelah itu masuk time of rubble the time of Jacob's rubble Daniel 21 lihat dia punya urutan di saat kita lihat apal sesi di saat kita adalah Roma jabatan tangan dan kuasa sipil Amerika untuk minta kuasanya untuk digunakan untuk mengalami umat Tuhan karena kita tahu di wahai 13 ayat 11 dia bicara sebagai domba lalu dia dia seperti domba lalu dia bicara sebagai naga ini dia ini dia dan kita tahu kepausan dapat kuasanya dari naga waktu itu jadi sekali lagi persekutuan membuat Babylon itu jatuh cawannya penuh malaikat mercy terbanggakan kembali lagi lalu masuk time of trouble itu penyambungan itu menunjukkan sudah sangat dekat sudah sangat dekat oke mari kita lihat oke ini Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan Yesus bilang mereka tanya kapan dan apa tandanya lalu Tuhan Yesus bilang apa waktu kamu lihat abomination waktu tentara Roma sudah datang mengepung Jerusalem itu abomination itu tandanya sedikit lagi Jerusalem diminasakan dan itu sama dengan waktu kamu lihat pasukan Roma atau pemimpin Roma datang ke Glorious Land di saat ada persekutuan antara church dengan state kita akan lihat lagi nanti fornicationnya itu tanda the end is near berikut apa sedikit lagi ya time of trouble ini tandanya ini tandanya ini tanda akhir zaman makanya saya bilang sudah mau masuk 12.1 dan Tuhan Yesus sudah mau datang tapi bukan ini yang saya mau kasih tunjuk yang lebih alas kali ya ini adalah tanda benaran bahwa memang kita sudah benar-benar hidup di hari zaman kan kita tahu ini adalah apostasi kan ini adalah apostasinya dimana gereja kuasa gereja Roma berpegang tangan dengan kuasa sipil yaitu protestantism yang sebenarnya mereka sebenarnya adalah Roma Katolik tapi mereka lambangkan negara yang seperti domba tapi bicaranya seperti naga berpegang tangan ini dia punya dan kita akan buktikan setiap pelajaran ini ini baru awal daripada ini inilah buktinya sudah dekat time of trouble kita lanjut lagi jadi waktu Tuhan Yesus ditanyakan ini yang dibilang ini tandanya dan waktu tahun 66 ade Sestius datang mengepung Jerusalem lalu tiba-tiba dia mundur itu menunjukkan bahwa Jerusalem sudah mau dibinasakan waktu tahun 70 Titus kembali dan menyelesaikan pekerjaan yang gak diselesaikan oleh Sestius itu sama dengan ini tanda sudah the end is near dan sedikit lagi time of trouble Daniel 12 1 lihat ini Daniel 12 1 inilah apostasy ini terjadinya September sorry ini sebenarnya September 24 saya harus saya harus perbaiki September 24 bukan 23 September 24 2015 kalau ini Daniel 12 1 ini Daniel 11 ad berapa kalau ini Daniel 12 ad 1 ini Daniel 11 ad berapa lagi saya harus perbaiki supaya jangan dipikir itu tangganya ya oke saya mau perbaiki dulu itu supaya jangan orang salah mengerti waktu dilihat kita kita lihat disini ini tandanya sorry saya ulang lagi karena saya sudah perbaiki hidupnya tanggal sudah tahu ini paralelnya ini adalah apostasinya lalu kita ulang lagi yang sama tadi 66 ad seskius 70 ad 70 ad titus dan ini tanda fornication kuasa gereja dan kuasa sipil bersatu untuk menjad kuasa untuk mengalami umat Tuhan dan ini time of rubble kalau time of rubble itu Daniel 12.1 ini apostasy ini yang terjadinya September 24 2015 terjadinya Daniel 11 ad berapa karena ini 12.1 dan sebelum satu adalah Daniel 11 ini terjadinya Daniel 11 ad berapa itu yang kita ingin tahu oke jadi kita lagi ini adalah tanda seskius Yerusalem diminasakan titus ad 70 tanda akhir jaman time of rubble Daniel 12.1 inilah apostasy September 24 Daniel 11 dan disini umat Tuhan sudah harus keluar come out disini come outnya umat Tuhan keluar disini disini keluar flee to the mountains harus tinggal di country living luar kota dan keluar dari Babylon inilah tandanya sudah sangat jelas waktunya untuk keluar oke kita lanjut lagi jadi sebagaimana datangnya kuasa Roma Sestius adalah tanda bahwa 70 ad sudah dekat ini apostasy juga ini kemurtatan dimana terjadi 3 fold union ini 3 fold dimana protestan dengan kuasa kuasa Roma bersatu dan dibilang berjabatan tangan dan bukan main dilambangkan dengan jabat tangan juga persis dan kuasa spiritis yang dimiliki dua pihak itu itu tandanya bahwa time of Jacob's trouble Daniel 12 1 sudah dekat jadi Daniel 11 ad berapa itu itu apostasy itu kita akan belajar jadi ini dia punya kesimpulannya sejauh ini kita lihat abomination of desolation berdiri di tempat yang kudus untuk melihat tandanya artinya sudah dekat Jerusalem dibinasakan Sestius AD 66 dengan Titus AD 70 dan itu zaman murid-murid di zaman kita tanda untuk yang kita lihat itu dia punya apostasy tadi kan sedikit lagi time of trouble 3 fold union atau Daniel 11 kita akan lihat nanti lalu Daniel 12 ayat 1 ini tandanya ini tanda yang Tuhan berikan sebelum masuk Daniel 12 ini tandanya dan Sestius sudah terjadi Titus sudah terjadi 3 fold union Daniel 11 sudah terjadi cuma Daniel 12 1 yang belum terjadi dan sedikit lagi sudah mau terjadi bayangkan dari semua ini hanya bagian sini banyak orang gak tahu tentang ada ini sama sekali padahal sudah terjadi dan sudah menghabis sejarah dunia ini oke kita lanjut Tuhan Tuhan mengatakan kepada murid-murid yang sedang mendengar penghakiman akan jatuh kepada Israel yang murtad khususnya pembalasan dendam terhadap penolakan mereka dan penyalipan daripada Mesias Tanda yang tidak bisa diragukan akan mendahului Satu kesimpulan yang sangat mengerikan Dibinasakan di Islam Artinya tanda mendahului kebinasan Artinya harus ada tanda dulu Artinya sudah dekat, umat Tuhan keluar baru dibinasakan Jam-jam yang mengerikan akan datang dengan segera, tiba-tiba, dan sangat cepat Dan Juru Selamat sudah memberikan amaran kepada pengikut-pengikutnya Di saat kamu melihat abomination atau kuasa Roma datang mengepung Jerusalem Berdiri di tempat yang kudus Ini nanti berdiri di tempat kudus, kita akan belajar di hari yang lain Bukan hari ini Biarlah mereka yang di Judea lari ke gunung-gunung Keluar dari Babylon, Jerusalem Babylon Mati 24, Lukas 21 Di saat tanda atau idolatrous standard itu bendera Di saat kamu melihat bendera Roma ditancapkan di holy ground Di tembok-tembok sekitar Jerusalem ditancapkan bendera Daripada Babylon Dan kalau Babylon, eh sorry Roma, Roma diganti ke paus kan Pengikut-pengikut Kristus Waktu lihat itu mereka harus cari tempat yang aman Di mana mereka perlu lari, tinggalkan kota itu Di saat tanda amaran dilihat Mereka harus escape, lari, meluputkan diri tanpa menunda-nunda Di seluruh tanah Judea Di Jerusalem juga Tanda untuk lari harus dengan segera Dijalankan Lalu dia bilang gini, dia yang di atas rumah Gak boleh turun lagi ke rumahnya Ini menunjukkan, ini gak bilang bahwa gak perlu turun rumah lagi Ini menunjukkan betapa gak boleh buang-buang waktu Walaupun yang dia mau selamatkan adalah harta yang sangat berharga Mereka yang bekerja di ladang atau di kebun anggur Gak bisa kembali lagi untuk ambil jubahnya yang ditinggalin Ini menunjukkan bahwa gak ada waktu lagi kamu untuk kembali ambil kamu punya mantel Kalau kamu tinggalin di rumah kamu Mereka gak boleh ragu-ragu sedikitpun Karena kalau mereka tidak dengan segera keluar Mereka akan terlibat dalam kebinasan yang fatal Ini untuk Jerusalem Apakah ini berlaku untuk umat Tuhan sekarang juga? Iya Ini pun berlaku untuk umat Tuhan di akhir zaman Karena waktu Tuhan Yesus menjelaskannya Dia menjelaskannya paralel Apa yang terjadi dulu Sedang terulang kembali sekarang Sedang terulang kembali sekarang Sedang terulang kembali sekarang Oke Oke Lanjut Dan Oke Saya Kita lanjut ya Waktu kamu melihat Abomination Desolation Waktu kamu lihat Kita akan paralelkan sekarang Waktu kamu lihat Sestius Mengelilingi kota kudus dan merancapkan benderanya Itulah tanda Untuk kamu Lari ke gunung-gunung Matis 24 Ayat 15 dan 16 Ini dua ayatnya Nah mari lihat ya Mari lihat ini Mari lihat Paralelnya Waktu kamu lihat Abomination Waktu kamu lihat Tentara Roma Mengelilingi Jerusalem Lari ke gunung Lalu dibilang apa Kalau kamu di atas rumah Jangan turun lagi Ambil apa-apa dalam rumah Langsung tinggalkan tempat itu Waktu kamu di ladang Jangan kembali lagi Untuk ambil jubah kamu di rumah Jilakalah kalau kamu ada anak kecil Yang masih Kamu Masih minum susu Berdo'alah Agar waktu kamu lari Tidak terjadi musim dingin Ataupun pada hari sabat Ini menunjukkan bahwa hari sabat Tentara tidak dipakukan Karena Tentara Yesus masih bilang hari sabat Jadi setelah Kamu lihat Abomination Desolation Lalu kamu keluar Berikutnya apa Idea satu Great Tribulation Dan di zaman kita apa Waktu kamu lihat Kepausan datang ke Amerika Dan jambatan tangan Atau minta kuasa Dari kuasa Protestan Yang bicara sebagai naga Dengan Sama-sama dipengaruhi oleh Kuasa-kuasa spiritisme Keluar Dari Babylon Keluar Tinggal di country Jangan tinggal di kota Karena sedikit lagi Time of trouble Sedikit lagi time of trouble Sudah sangat jelas Dia punya Paralel Sudah sangat jelas Paralelnya Tanda yang kita harus lihat Adalah Abomination Desolation Berdiri di tempat kudus Dan sikap kita Kita harus lari Keluar dari judul ya Murid-murid Karena Akan ada penghakiman Yang akan dijatuhkan Kepada Israel Yang murtad Itu zaman murid-murid Sekarang bagi zaman kita Di saat saya melihat Abomination Desolation Stand in the holy place Di saat saya lihat Fornication Antara kuasa gereja Dengan kuasa sipil Dimana kuasa sipil Memberikan kuasanya Kepada gereja Untuk menggunakannya Untuk memaksakan Dia punya doktrin Keluar dari Babylon Atau keluar dari kota Sedikit lagi Time of trouble Atau great tribulation Ini dia punya paralel Ini paralelnya Gak ada tanda lain Gak ada tanda lain Ini tandanya Ini adalah tandanya Oke Tadi kita lihat bahwa Dia datangnya Kita lihat bahwa Kepawasan Kita lihat datangnya September kan 23, 24, 25 Kita lihat 24-nya Waktu dia tinggal Dia berdiri di kongres Oke Sekarang mari kita lihat ini Peristiwa-peristiwa Atau tanda yang saya harus lihat Yang ada hubungannya Dengan tutup pintu Tanda adalah Peristiwa adalah tanda Lalu sedikit lagi apa Tutup pintu Daniel 12, S1 Dan pekerjaan persiapan Salah satu pekerjaan persiapan Salah satu pekerjaan persiapan adalah Keluar dari kota Dan keluar dari Babylon Jadi waktu kamu lihat tandanya Adinya sudah mau tutup pintu Kamu punya pekerjaan siapan Yalah Kamu harus keluar dari kota Kamu harus keluar dari Babylon Supaya kamu siap di time of trouble Sudah dengan jelas di persembahan Tapi banyak orang gak mengerti Akan kebenaran-kebenaran yang penting ini Seakan-akan gak pernah diungkapkan Kepada mereka Setan berjaga-jaga Untuk merampas Setiap impresi Yang dibutuhkan Untuk membuat dia bijaksana Agar dia selamat Dan tidak hilang Karena Mereka gak ngerti ini Dan oleh sebab itu Mereka gak lihat tandanya Kalau lihat tanda pun Mereka bilang Kita gak mau keluar Dari Babylon Dan gak mau tinggalkan kota Di time of trouble Mereka akan kedapatan Tidak siap Atau Great Converse 370 Bilang Fatal Mati sebagaimana orang-orang Di jaman Noh Tenggelam semua Karena mereka tidak Mengikuti perintah Tuhan Jadi mari kita lihat Kita sudah tahu Bahwa Tanda-tandanya Jadi apa tanda-tandanya Kita tahu Tanda-tandanya Di Daniel 11 Karena tutup pintunya Daniel 12 Jadi kita mulai Di ayat 40 Karena ayat 40 itu At the time of the end Ini at the time of the end Ini tahun 1798 Jadi ini bukan Jamannya kita lagi Ini Raja South Atau Perancis Atheis Perancis Spiritual Sodom in Egypt Wahyu 118 Dia Menangkap Kepausan Dan menyingkirkannya Dan paus mati Di tempat pembuangannya Jadi time of the end Alah 1798 Jadi ini tidak berlaku Untuk kita Yang kita mau lihat Alah bagian ininya Jadi abis itu Raja Utara Akan datang Kita tahu Raja Utara Alah Babylon Banyak buktinya Kita Dia akan datang Seperti whirlwind Chariots Dengan chariot Horsemen Many ships Dan akan masuk ke country Dan overflow And overpass Jadi kita tidak pakai Bagian ininya Kita tidak pakai Karena ini Sudah terjadi Dulu Jadi saya mau Kasih kabur Lalu abis itu Dia akan juga Masuk ke Glorious Land Lalu dia akan Tangan-tangannya Ke country juga Ini ya Lihat ini Dia akan stretch forth His hand Also Apa artinya also Also artinya Tadi kan dia Pegangan tangan Kan Lihat tadi Saya akan Kasih tunjuk sini Dia akan Pegangan tangan Juga Juga artinya Sebelumnya Dia sudah pegang tangan Nah ini dia Oh Mana dia Sorry Mana dia Nah ini dia Lihat Waktu protestan Merentangkan Tangannya Stretch her hand Merentangkan Tangannya Dan pegang Kuasa Kepausan Artinya Kuasa Kepausan Dan kuasa Roma Pegang tangan Pegang tangan Nah Kalau dia pegang tangan Dimana terjadinya Kita belum tahu Di Daniel 11 nya dimana Kita belum tahu Daniel 11 nya dimana Belum tahu itu Artinya kita belum Baca dan buktikan Tapi itu semua Akan dibukti Dengan sangat jelas Lalu Disini Dibilang Di Daniel 11 Karena kita tahu Ini semua terjadinya Sebelum Daniel 12 Di ayat 42 Dia bilang Dia juga Akan Merentangkan Tangannya Tapi sekarang Ke Negara-negara Kalau tadi Dia pegang tangan Antara Spiritisme Protestantism Dengan Roman Power Sekarang Ke negara-negara Hmm Jadi dimana terjadinya Karena dia juga Joga artinya Sebelumnya dia pernah Pegang tangan Kan Jadi dia Pegang tangan lagi Pegang tangan artinya Apa Artinya Kerjasama Dengan Pemimpin-pemimpin Negara-negara Betul Kita lihat Tadi dia pegang tangannya Dengan pemimpin Paling kurang Dia belum pemimpin Dengan Di Amerika Sekarang Di negara-negara Hmm Mana ya Lalu N43 Dia akan ada kuasa Artinya Dari mana dia dapat Kuasanya Dia dapat kuasanya Dengan Pegang tangan Dengan Pemerintahan Pemerintahan Negara Ingat Dia terima kuasa Dari raja-raja Wanita terima kuasa Dari raja Dan cara terima kuasanya Yalah Pegang tangan Atau Setuju Kalau salaman tangan Artinya saya setuju Dengan kita punya Covenant Jadi dia pegang tangan Dengan kuasa Di Amerika Lalu dia pegang tangan Dengan kuasa Di dunia Sekarang dia ada Kuasa Di semua Ekonomi dunia Treasure of gold silver Dia sekarang Menguasai Ekonomi dunia Kalian sudah bisa lihat Enggak Bahwa ekonomi dunia Bisa dikasih Collapse Dan bisa dibuat Sedemikian rupa Sehingga makanan mahal Bensin mahal Tempat tinggal mahal Semua mahal Sehingga semua Harus Tunduk Kepada yang pegang kuasa Seperti di zaman Yusuf Kalau kamu datang Kamu datangnya Kepada Yusuf Dia yang akan kasih makanan Dengan catatan Kamu bayar Bila itu Jadi lihat Dia pegang tangannya Lalu dia dapat kuasa Hasil pegang tangan Tetapi sementara Dia bikin itu Ada pekabaran Yang membuat Dia gemetar Ini Injil Wow Ada pekabaran Injil Jadi sementara Dia bikin itu Injil dikabarkan Apa kira-kira Injil yang dikabarkan Waktu dia commit fornication Dan dia akan marah Dia akan marah Apa Injil Yang mengabarkan Trouble Kalau kita lihat Trouble Ingat apa Trouble Ingat Daniel 5 Belsasar Trouble Karena ada yang tertulis Di dinding Dan setelah itu Umat Israel Dipanggil keluar Setelah Babylon Jatuh Habis itu Kores Yang adalah Lambang Krisus Suruh mereka Kembali ke Jerusalem Lihat ini Jadi ini pekabaran ini Apakah ini sabbath more fully Kita akan buktikan Ini sabbath more fully Di pelajaran besok Terusah Dan waktu kabarkan 1144 Jadi pekabaran Artinya kalau pekabaran ini Harus dikabarkan Untuk panggil mereka keluar Kenapa? Karena sudah terjadi Percabulan Lihat ini Ini semua artinya Percabulan Dimana Panggil Keluar Lalu kita lihat Diamatis 24 Dan Injil Kerajaan ini Ini Injil Kerajaan ini Akan dikabarkan Di seluruh dunia Barulah The end Jadi kita lihat ya Di saat mereka Mempercabulkan diri Kita gak tahu Persis dimana ini September 24 Kita akan lihat nanti Di saat mereka Melakukan percabulan Dipanggil keluar Umat Tuhan Sama dengan ini ya Injil ini Baru berakhir The end-nya Tapi kita lanjut ke 45 Setelah dipanggil keluar Apa yang terjadi 45 Berakhirlah Kuasa Percabulan itu Artinya hubungan mereka Selesai Berakhirlah The end Gak ada yang bisa Tolong dia Jadi hasil Percabulannya Dia akan dibakar Ingat Wahid 17-16 Dia akan dibakar Lalu Kita lanjut lagi Itu sama dengan apa Setelah itu Setelah kita lihat Percabulan Pekabaran Untuk panggil keluar Artinya sudah dekat Habis itu apa Time of trouble Dan Matis 24 Sama dengan Matis 21 24-14-21 Jadi persis Daniel 11 Dengan Matis 24 Gospel Kingdom Gospel Panggil keluar Panggil keluar Berakhirlah Dibakar Telanjang Desolate Dia punya Whore A time of trouble Great tribulation Sekarang Pertanyaannya Ini panggil keluar Ini Ini panggil keluar Dan kita akan buktikan Ini panggil keluar Kelas belakang Dan waktu ini panggil keluar Artinya sebelumnya itu Itu Fornication Lihat Dia rentangkan tangannya Dan dia terima Kuasa Kuasa untuk Menguasai seluruh Mata uang Atau seluruh Ekonomi Sehingga Nggak ada yang bisa Jual atau beli Kecuali menerima Tanda binatang Ini dia Ini dia Dan kita tahu Glory Island Adalah Amerika Serena Jadi Ayat yang mana Persis Yang terjadi September 24 Nanti kita akan lihat Ini terjadi Jadi Sudara-sudara Kalau kita nggak belajar Numbuatan Kita nggak tahu Udah Time of trouble 12-1 Sementara tanda-tanda Sudah terjadi Makanya Orang-orang di zaman Noah itu Binasa Karena mereka nggak tahu Bahwa sudah Membanjir 7 hari setelah Tutup pintu Oke Dan berakhirlah Time of trouble Great Tribulation Ini dia Jadi mati 24 Paralel dengan Daniel 11 Oke Mari kita lihat Lanjut Kita lihat selanjutnya Lalu Lalu dibilang gini Tetapi Siapa yang Baca Amaran yang Diberikan Dengan Digenapinya Dengan cepat Tanda-tanda Akhir zaman ini Siapa yang Mempedulikan Tanda-tandanya Apa Impresi Yang Dibuat Di pikiran Orang-orang Yang cinta dunia Apa Perubahan Yang dilihat Dalam sikap Mereka Setelah Pekabaran ini Dan tanda-tanda Diungkapkan Nggak ada bedanya Dengan sama Dengan orang-orang Di zaman Noah Mereka sangat Mempedulikan Hal-hal Dunia Bisnis-bisnis dunia Kepelisiran dunia Orang-orang Hidup zaman Noah Nggak tahu Sampai Datang Airbah Dan mereka semua Dibinasakan Keabaran Dari surga Sudah diberikan Tapi mereka Nggak mau dengar Dan Sekarang Dunia Sama sekali Nggak peduli Dengan Amaran Suara Tuhan Dan mereka Sedang Dengan Laju Menuju Kebinasaan Kekal Sudah-sudah Ini tandanya Dan bagaimana Saya memperlakukan Tanda Tuhan Akan menentukan Di kekekalan Yang mana Keberadaan saya Nanti Kekalan mati Atau Hidup Kekalan Saya punya Sikap Terhadap Tanda Yang diberikan Tuhan Untuk keselamatan saya Itu Yang menentukan Keselamatan saya Saya punya Penurutan Saya punya Penghargaan Akan Kebaikan Tuhan Untuk memberikan Tanda Dibandingkan Nggak pernah Diberikan Tanda Dan udah Pasti hilang Tanda Adalah Kemurahan Tuhan Penurutan Adalah Pengungkapan Syukur Terima kasih Saya Kepada Tuhan Yang sudah Berikan Tandanya Dunia Ini Dipenuhi Dengan Roh 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 Peperangan Lalu Apa yang dibilang Roh Peperangan Nubuatan Daniel Sebelas Sudah Mau Digenapi Sedikit Lagi Daniel Dua Belas Satu Coba Lihat ini Jadi Apa yang terjadi Di Daniel Sebelas Adalah Spirit Of War Daniel Sebelas Sudah Mau Mencapai Daniel Dua Belas Satu Mari kita ulang lagi Tadi Kita ulang lagi Tadi Ini Daniel Sebelas Kita gak Pakai Ayat Bagian Pertama Ayat Empat Polo Karena Itu Zaman Dulu Banget Artinya Ini Daniel Sebelas Bagian Terakhirnya Empat Polo Bagian Kedua Empat Satu Empat Tiga Empat Empat Kita Kabarkan Kapan Saja Di sini Dan Empat Lima Lalu Dua Satu Ini Lalu Dua Satu Jadi Tadi Dikatakan Bagaimana Saya Memperlakukan Firman Tuhan Apakah Saya Menghargai Kebaikan Tuhan Dengan Memberikan Amaran Atau Sebagaimana Orang Orang Zaman Saya Gak Peduli Sehingga Saya Dibinasakan Dan Hilang Hidupan Kekal Dengan Kematian Anak Bapak Dan Kedupan Semuanya Jadi Ini Semua Lalu Kita Baca Tadi Daniel Sebelas Sudah Mau Digenapi Sedikit Lagi Daniel 12 Dan Sebelum Digenapi Daniel 12 Dan 11 Ada Peperangan Roh Peperangan Roh Peperangan Dan Roh Buna Sama Kasi Tunduk Sesuat Eh Bentar Bentar Sorry Sorry Saya lagi Lagi Nari Dia punya Nalas Kalau gitu Saya harus Menulis sedikit Ada Kelewatan Banyak Rupanya Oke Kita mau Lihat Tentang Waktu Paus Datang Ke Kongres Kapan Dia datangnya Kita tahu Tanggal 24 Oke Saya kasih Tindakan Di sini Oke Kita lihat Di sini Lagi Terus Lihat Ini Daniel 11 Lalu Ini Daniel 12 Jadi Dia Pegang tangan Di sini Lalu Dibilang Dia Pegang tangan Lagi Kita tahu Ini Glorysland Amerika Serikat Jadi Waktu Dia datang Umat Tuhan Harus Keluar Lalu Dikari Lagi 21 Oke Sekarang Kita Maju Oke Oke Kita lihat Ini Ini Dikatakan September 23 24 24 Itu Judgment Day Namanya Kita akan Lihat Nanti Kita akan Belajar Lebih Detail Lagi September 23 24 2015 Itu Judgment Day Itu Judgment Day Lalu Dikatakan September 23 Judgment Itu adalah apa Day of Atomment Sebagai orang Advent Tau Day of Atomment Tentu saja Kita harus Tau Dia punya Hebrew Calendar Karena Gak bisa Dihitung Dengan Dia punya Calendar Gregorin Makanya Masih ada Time Appointed Kalau gak Ada Time Appointed Gak bisa Kita hitung Ini semua Judgment September 23 2015 Day Of Atomment Judgment Day Dan Ini 2 Dia ketemu Dengan Obama Di White House 24 Dia ke Congress Ini Judgment Day September 23 24 Yom Kippur Day Of Atomment Ini Waktu dia Datang ke Amerika Ini September 23 Dia ketemu Obama September 23 Besoknya 24 Dia mau Bicara di Congress Dan Dan gak Pernah Pemimpin Agama Datang Bicara Disitu Gak Pernah Dia Bicara Di Kongres Itu Itu Bukan Main Gak Pernah Dizinkan Dulu Oleh Negara Protesan Pertama Kali Dalam Sejarah Lalu Dia Bicara Disini Lihat Semua Berdiri Ini Adalah Badan Yang Membuat Hukum Dan Di Depan Sini Adalah Badan Judisial Lalu Semua Yang Dibelakang Adalah Judisial Dengan Legislatif Dan Mereka Semua Tepuk Tangan Dengan Apa Yang Dia Bicarakan Ini Kongres US Kongres September 24 Ini Pengeluran Tangan Ini September 24 Ini Yang Terjadi September 24 Dan Apa Yang Dia Bilang Kita Harus Combat Kita Harus Serang Semua Macam Religious Fundamentalism Dia Bilang Oh Francis Kita Harus Serang Berperang Melawan Semua Macam Fundamentalism Keagamaan Nah Mari Lihat Apa Fundamentalism Ini dia Fundamentalism Artinya Ini Christian Fundamentalism Adalah Protestantism Protestantism Waktu dia Waktu dia Bilang Apa Sikap Setuju Setuju Oke Setuju Mantap Kita Kasih Hancur Konstitusinya Lalu Apalagi Sikap Mereka Ini Semua Sikap Mereka Ini Semua Artinya Apakah Lihat Semua Berdiri Dan Tepuk Tangan Padahal Pekabarannya Kita Harus Kasih Hancur Konstitusi Amerika Yang Berdasarkan Protestantism Dengan Republicanism Kita Harus Kasih Hancur Kita Harus Kasih Hancur Orang-orang Yang Protest Protestan Kita Harus Kasih Hancur Binasakan Protestantism Ini dia September 24 Dia Bicara Di depan Kuasa Sipil Yang Membuat Undang-Undang Amerika Dan Mempertahankan Konstitusi Dia bilang Kasih Hancur Konstitusi Lalu Besoknya Dia akan Kemana PBB September 25 Dan Di PBB Kita tahu Itu Kuasa Apa Kuasa Seluruh Dunia Jadi Kita Lihat Disini Dia Pegang Tangan Dia Pegang Tangan Dengan Kuasa Protestantism Dia pegang Tangan Dengan Kuasa Protestantism Dan itu Terjadi di Judgment Day Day of Atonement Itu September 24 2015 Itu Day of Atonement Judgment Day Dia pegang Tangan Dia mengeluarkan Tangannya Untuk Memegang Kuasa Protestantism Negara Protestantism Lalu Habis Itu Besoknya Dia Ke PBB Persekutuan Bangsa Bangsa Pemimpin Negara Seluruh Dunia Disitu Lalu Tadi kita Baca Dia juga Memegang Tangan Keseluruh Negara Habis itu Dia pegang Tangan Keseluruh Negara Ingat Tadi kita Baca Di Dan 11 Kita akan Kasih Tunjuk Lagi Ini dia Besoknya Disini Ini Ini Namanya Pelacuran Kelas Berat Dia Sedang Minta Kuasa PBB Untuk Memberikan Kuasa Kepada Dia Pertama Dia Ke Kongres Lalu Dia Ke Pemimpin Negara Ini Kings Of The Earth Ini Raja-Raja Dunia Yang Tadi Raja-Raja Di Amerika Termasuk Dunia Ini Raja Dunia Dan Dia Berdiri Juga Minta Kuasanya Dan Kita Tahu Dia Akan Diberikan Kuasanya Dia Sudah Diberikan Kuasanya Kita Baca Di Daniel 11 Dia Juga Mengelurkan Tangannya Ke Negara-Negara Dan The Line Of Egypt Seluruh Dunia Gak Bisa Escape Jadi Apakah Daniel Kita Belum Tahu Tapi Daniel Berapa Di Washington DC Sudah Tahu Tapi Nanti Kasih Tunjuk Lalu 40 B 41 Masuk Amerika 42 Rentangkan Tangannya Ke Seluruh Dunia 43 Lalu 44 Kabarkan Injil Keluar 45 Dia Akan Di Desolate Time Of Trouble Tahu Gak Gak Ada Dari Ayat Itu Yang Kita Tunggu Selain 45 Stanley Yang Kita Tunggu 45 Desolation Dan 45 At That Time Di Saat 45 Time Of Trouble Oke Bisa Lihat Semoga Roh Tuhan Membuka Mata Kalian Dan Mulalah Gemetar Bahwa Sudah Mau Akhir Semua Ini Lanjut Lagi Dia Adalah The Great Hore Great Hore Yang Sedang Bikin Apa Dengan The Kings Of The Earth Ini Semua Yang Terjadi Dengan Raja Raja Bumi Ini Dia Dengan Raja Bumi Ini Dulu Dia Punya Dia Punya Ini Kan Dia Punya Pemimpin Daripada PBB Saya Lupa Namanya Dari Korea Dia Penghakiman Penghakiman Apa Judgment Judgment Dan Waktu dia Judgment Apa Kapan Judgment September 23 24 Di Congress Judgment Day Day Of Atonement Benar Benar Day Of Atonement The Great Hore Dengan Sapa Dengan The Kings Of The Earth Comed Fornication Apakah Di Saat Itu Seluruh Dunia Dimana Dia Melakukan Percabulan Dengan Seluruh Raja Dunia Apakah Di Saat Itu Umat Tuhan Lihat Ini Tandanya Kita Harus Keluar Bukan Hanya keluar Ke Country Keluar Dari Gereja Gereja Babylon Yang Semua Sudah Tunduk Kepada Kuasa Ini Sudah Terjadi Sudah Terjadi Tahun 2015 Ingat Dia Dia bilang Waktu Kamu Melihat Abomination Desolation Di Holy Place Dan Waktu Dia Tancapkan Dia punya Bendera Di Sekitar Jerusalem Di Samping Tembok Jerusalem Tembok PBB Tandanya Yang Kamu Lihat Harus Keluar Tanpa Tunda Waktu Bendera Fatikan Di Samping Tembok PBB Di Amerika Serikat Orang Yang Gak Belajar Memuatan Mereka Mungkin Akan Foto Foto Disini Orang Yang Belajar Memuatan Mengerti Pindah Ke Country Keluar Dari Gereja Babylon Yang Sudah Minum Anggur Ini Sudah Mo 12 Ini Sudah Terjadi 7 Tahun Lalu September 7 Tahun Lalu Dan Kita Bisa Lihat Ini Tahun 1994 Di Utrek Di Amsterdam Ini Bendera Apa Bendera Fatikan Kita Sudah Tahu Selama Lalu Baru-baru Tahun 2022 Di St. Louis Apa Bendera Apa Lagi Bendera Fatikan Lagi Lihat Ini Bendera Fatikan Di Gereja SDA 1994 2022 2022 Dan 2015 Kenapa Umat Tuhan Tidak bisa Lihat ini Karena Tidak Belajar Membuatan Terlalu sibuk Dengan Jalan-jalan Di seluruh dunia Ini dan Itu Tapi Masih Harap Mau selamat Gimana Umat Tuhan Bisa Diselamatkan Kalau Sangat Buta Terhadap Firman Tuhan Ini Dia Siapa Itu Yang Duduk Bertahta Di Dunia Sekarang Dia Adalah Dia Yang Telah Pilih Untuk Berdiri Di Bawah Bendera Kuasa Kegelapan Kenapa Hampir Seluruh Dunia Sudah Melakukan Itu Seluruh Dunia Tidak Menerima Tuhan Yesus Dan Telah Memilih Pemimpin Mereka Adalah Kuasa Kegelapan Siapa Pemimpin Pemimpin Dunia Semua Memilih Kuasa Kegelapan Dan Di saat Mereka Berdiri Di bawah Benderanya Mereka Punya Koneksi Dengan Malaikat Malaikat Iblis Spiritisme Spiritualism Witchcraft Necromancy Sorceries Antara Saya Bersekutu Dengan Malaikat Setan Atau Bersekutu Dengan Malaikat Tuhan Yang Menentukan Kuasa Yang Mengkontrol Saya punya Pikiran Antara Kuasa Iblis Atau Kuasa Tuhan Dan Pemimpin Dunia Sudah Pilih Kuasa Kegelapan Sudah Pilih Kuasa Kegelapan Di Semua Gereja-gereja Yang mengikuti Mereka punya Agenda Sudah Ditaklukan Babylon punya Sorceries Punya Pharmakia Sudah Terjadi Sudah Fallen Sudah Fallen Sudah Fallen Sudah Fallen Jadi 2015 Tandanya The Abomination September 24 2015 September 24 2015 Kalau Apa yang terjadi Keluar Exodus Exit Keluar The Coming Out Harus Keluar Di saat Lihat itu Keluar Keluar dari Kota Keluar dari Gereja-gereja Babylon Abis itu Apa Laws of Probation Destruction Kebinasaan Desolation Abomination Desolation Antara Abomination Dengan Desolation Umat Tuhan Harus Keluar Umat Tuhan Harus Keluar Belum Itu Terjadi Belum Terjadi Desolation Desolation Waktu Jerusalem Dibakar Jerusalem Dibakar Itu Desolation Waktu Time of Trouble 12 1 Itu Desolation Ini Matis 24 15 Coba Lihat Lihat Tanggalnya September 24 2015 Matis 24 Ayat 15 Matis 24 Ayat 16 Matis 24 Ayat 21 Daniel 11 Sorry Ini Harusnya Daniel 12 Ad 1 Sorry Salah tulis Saya akan Perbaiki Nanti Daniel 12 Ad 1 Bukan 11 12 Ini Daniel 11 Ad Berapa Pertanyaannya Betul Ini Daniel 11 Ad Berapa Pertanyaannya Saya mau Perbaiki Dulu Itu Abomination September 24 Harus Keluar Sos Probation Destruction Dan September 24 15 Adalah Matis 24 Ayat 15 Matis 24 Ayat 16 Matis 24 Ayat 21 Yang Sama Dengan Daniel 12 Ayat 1 Pertanyaannya Matis 24 Ayat 15 Terjadinya Daniel 11 Ayat Berapa Itu Pertanyaannya Dan kita Akan Lihat Apa Terjadinya Oke Jadi Kita bisa Lihat disini Bahwa Di saat Kita Lihat Daniel 11 Berakhir Dan Sudah Memasuk Time Of Rabble Ada Spirit Of War Ada Roh Peperangan Di Dunia Ini Dan Matis 24 6 Dia bilang Kita Akan Dengar Perang Dan Desus Perang Ini Spirit Of War Tapi Apa Waktu Kamu Lihat Spirit Of War Dia Tau Daniel 11 Masih Terjadi Belum Daniel 12 The end Daniel 12 Belum Terjadi Persis Jadi Kita Lihat Peperangan Itu Peperangan Masih Daniel 11 Belum Daniel 12 Sesuai Dengan Matis 26 Di saat Kita Lihat Peperangan Belum Daniel Belum Daniel 12 Kalau Kita Lihat Disini Mengenai Peperangan Dan Saya Melihat Tuhan Isus Belum Tinggalkan Bilik Mas Huci Sampai Semua Kasus Sudah Ditentukan Untuk Keselamatan Atau Kebenasan Lalu Setelah Itu Murka Tuhan Tidak Dan Murka Tuhan Tidak Akan Datang Sampai Tuhan Isus Selesai Pekerjaannya Di Bilik Mas Huci Dan Menanggalkan Jubah Imam Dan Mengenakan Jubah Pembalasan Dandamnya Tuhan Isus Akan Tinggalkan Posisinya Antara Bapak Dan Manusia Tidak Berantara Lagi Dan Bapak Tidak Akan Tetap Berdiam Diri Dia Akan Curahkan Dia Punya Murka Seven Last Plagues Kepada Mereka Yang Menolak Akan Dia Punya Kebenaran Lalu Misal Bilang Saya Melihat Angering Of Nations Wars And Rumors Of Wars Biru Lalu Wrath Murka Tuhan Lalu Time To Judge Dead Kita tahu Time To Judge Dead Kita tahu Seribu Tahun Tuhan Menghakimi Orang Mati Atau Membuka Catatan Kenapa Mereka Tidak Di Surga Dan Melihat Bahwa Penghakiman Tuhan Itu Adil Terhadap Kenapa Orang Orang Tidak Selamat Dalam Pengertian Itu Kalau Kita Baca Dia Punya Penghakimannya Dan Ini Tiga Ini Angering Of Nations Atau Spirit Of War Wrath Of God Hari Penghakiman Orang Mati Ini Jadi Buka Bukunya Kenapa Tidak Selamat Terpisah Dan Berbeda Dan Berurutan Berurutan Kita tahu Daniel 12 Satu Wrath Of God Demikian Juga Michael Belum Berdiri Artinya Masih Angering Of Nations Atau Belum The End Belum Daniel Masih Daniel Sebelas Michael Belum Berdiri Tuhan Isus Dan Time Of Ravel Itu Belum Terjadi Artinya Sekarang Nations Angry Daniel Sebelas Sekarang Daniel Sebelas Artinya Sekarang The Anger Of The Nations Daniel Sebelas Lalu Abis Itu Seven Last Plagues Wrath Of God Baru Seribu Tahun Buka Buku Orang Orang Yang Hilang Jadi Itu Urutannya Jadi Kita Sekarang Di Daniel Sebelas Tapi Tambah Lama Tambah Dekat Coba Lihat Daniel Ketahu 1140 B 41 42 43 44 Kabarkan 45 12 Kita Sudah Lihat Cuma 45 Aja Yang Belum Walaupun Dia menguasai Seluruh dunia Punya Keuangan Sudah Menuju Ke situ Sedikit Lagi Tunggu Tanggal Main Lihat Semua Mahal Semua Harga Mahal Siapa Yang Tentukan Itu Dia Tidak 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 Dia Sudah Terjadi Apalagi Yang Mau Ditunggu Kita Harus Keluar Tidak Bisa Kita Lama Lama Lagi Kita Tidak Mengharga Kebaikan Tuhan Kita Semua Akan Dibinas Kalau Kita Tidak Menurut Tuhan Oke Mari Kita Lihat Urutannya Sekarang Urutannya Daniel 11 Peperangan Lalu Nations Are Angry Ini Peristiwa Sehubungan Dengan Tutup Pintu Lalu Daniel 12 Loss Probation Time Of Rubble Murka Tuhan Seven Last Plakes Setelah Itu Setelah Tuhan Datang Orang Mati Punya Buku Dibuka Dan Untuk Dilihat Bahwa Memang Mereka Patut Tidak Masuk Surga Dan Tuhan Punya Penghakiman Sangat Adil Berdasarkan Semua Dari Kedupan Kita Dicatat Dan Dosa Dosa Tidak Diampuni Itu Sebabnya Tetap Tertulis Dalam Buku Catatan Ini Urutannya Jadi Sekarang Daniel 12 Kita Di Daniel 11 Dan 11 Dimana Itu September 24 Dimana Ayat Berapanya September 24 Kita Lanjut Jadi Kita Sudah Lihat Terus Bisa Lihat Bahwa Komplit Jatuhnya Babylon Semua Bangsa Minum Yang Terus Lihat Sudah Semua Bangsa Kenapa Saya Bilang Semua Bangsa United Nations Semua Bangsa Itu Namanya Apa United Nations Betul United Nations Walaupun Nanti Kita Lihat Lebih Detail Lagi UN PBB Melalui Raja-Raja Dunia Dan Raja-Raja Dunia Ini Yang Mendikte Peraturan Peraturan Keagaman Masing-masing Negara Jadi Sekarang Gereja Di bawah Kuasa Sipil Yang Akan Digunakan Untuk Menyerang Kebenaran Tuhan Work Apostasy Kita sudah Lihat Tadi Three Fold Union Strong Delusion Kemarin Persatuan Ini September 24 2015 Reach Kita sudah bisa bilang Reach Walaupun Akan Dijelaskan Lebih Detail Lagi Jadi Kita sudah Lihat Semua Ini Sebenarnya Tapi Saya Mau Simpan Yang Lain Akan Lebih Detail Lagi Oke Jadi Kita Lihat Lagi September 24 15 Sama Dengan Matis 24 15 Waktu Kamu Melihat Abomination Waktu Kamu Lihat September 24 2015 Sesuai Dengan Matis 24 15 15 Waktu Kamu Lihat Itu Desolation Dan Desolation Itu Sama Dengan Tribulation Saya ganti Warnanya Desolation Ini Sama Dengan 24 21 Sudah Mau Terjadi Sudah Mau Terjadi Sedikit Lagi Ini Bayangkan Hanya Ini Tandanya Habis Itu Tutup Pintu Gak Banyak Gak Banyak Gak Banyak Dia punya Detail Oke Kita Lihat Disini Lihat Slide Dino 11 Oke Lihat Peristiwa Peristiwa Yang ada Hubungannya Dengan Tutup Pintu Matis 24 Dan 11 Jari Selam Dibinas 21 21 Time Of Rubble 12 11 45 Come To His End Lalu Glad Tidings Oh kita Mundur Sorry Kita Mundur Dari 12 1 Kita Mundur Ke 45 Kita Mundur Ke 44 Kita Mundur Ke 43 Kita Mundur Ke 42 Lalu Keluar Dari Judea Dia Masuk Ke Glorious Land Kita Harus Keluar Dari Judea Sama Dengan Karena Dia Sudah Masuk Glorious Land Lalu Abomination Desolation Dan 11 40 B Lihat 11 40 B Kan B 11 40 A 17 8 Jadi Ini Tandanya Kalau Kita Lihat Tandanya Dia Keluar Dari Judea Itu Karena Dia Sudah Masuk Glorious Land Kita Keluar Dari Judea Karena Dia Sudah Kepung Jerusalem Kita Keluar Dari Judea Kita Keluar Dari Kota Ke Kepung Kita Keluar Dari Babylon Karena Dia Sudah Masuk Luar Jerusalem Karena Dia Sudah Mengepung Jerusalem Jadi Sisanya 1140 B Dan Kita Akan Buktikan Kebenaran Itu Sedikit Lagi Lalu Kita Lihat Sebelumnya Apa 1140 1140 Time 1798 Jadi Ini Dia Punya Urutan Dari Peristiwa-peristiwa Yang Terjadi Sebelum Tutup Pintu Jadi Bacanya Dari Bawah Ke Atas Mari Lihat Lagi Apa Berikutnya Oke Kita Lihat Ada Spirit Of War Wrath Of God Judge Dead Ini Tiga Urutan Yang Berurutan Dan Terpisah Spirit Of War Rumors Of Wars Nations Angry Sekarang Sedang Terjadi Wrath Of God Tujuh Laknat Tujuh Kutuk Time Of Rubble Daniel 12 1 Dan Kita Tahu Disini Daniel 11 Daniel 12 Lalu Seribu Tahun Judgment Of The Dead Ini Dia Punya Urutan Kita Hanya Menggunakan Urutannya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Baca Oke Oke Oleh sebab Itu Mari Kita Sekarang Lihat Kita Lihat Disini Waktu Dia Datang Ke Amerika Serikat Lihat Ada Tiga Tempat Sini Waktu Dia Datang Ke Amerika Serikat Mari Kita Lihat After Historic Whirlwind Visit Pope Francis Leave Iraq For Rome Jadi Setelah Dia Datang Dia Punya Visit Visit Namanya Apa Whirlwind Di Sebelah Kanan Atas Whirlwind Tour Di Kanan Bawah Whirlwind People Journey Concludes Jadi Kedatangan Dia Namanya Apa Whirlwind Kayak Angin Puyuh Jadi Waktu Dia Datang Itu Dia Punya Kedatangan Namanya Whirlwind Angin Puyuh Angin Putar Dia Ke Philadelphia Whirlwind Dia Datang Ke Amerika Dia Kita Kita Ke New York Lalu Philadelphia Yang Kita 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 Di Philadelphia Ada Liberty Bell Itu Pelajaran Lain Whirlwind Jadi Nama Nama Kunjungannya Namanya Whirlwind Pope Takes Whirlwind Tour New York City New York City Dia punya Datangan Amerika Namanya Apa Whirlwind Tour Lalu Dia Bicara Tentang Apa Climate Change Harus Toleransi Terhadap Orang-orang Yang Jadi Dibilang Kita Harus Toleransi Kita Harus Toleransi Terpada Abortion Toleransi Gay Marriage Marriage Dan Immigration Kita Harus Toleransi Katanya Waktu Dia datang Whirlwind Tour Ini dia Whirlwind Semuanya Whirlwind Jadi Sekali lagi Kedatangan dia Ke Amerika Namanya Whirlwind Tour Whirlwind Sebelumnya Dia berakhir Sebelumnya Mengabarkan Injil Bukan sebelumnya Pada waktu Semua itu Tapi Ayat Sebelumnya Ayat 43 Sebelumnya Dia ada Kuasa Atas Semua Harta Suruh Dunia Dia akan Merentangkan Tangannya 42 Kita tahu Itu di United Nations Keluar dari Judea Karena dia Masuk ke Glorious Land Abomination Desolation 1140B Apa Whirlwind September 2015 Dibilang Lagi Whirlwind Tour Time of End 1798 Jadi Apakah Alkitab Sampai Kata-katanya Pun jelas Banget Sehingga Umat Tuhan Gak perlu Ada keraguan Bahwa memang Sudah Waktunya Untuk Keluar Sudah Waktunya Keluar Kalau kita Gak Keluar Kita Akan Dibinasakan Tuhan Gak Bilang Oh Kamu Udah Laman Di Gereja Enggak 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 Kalau saya Enggak Menurut Tuhan Saya Dibinasakan Karena Tandanya Sudah Sangat Jelas Dan Kalau Saya Enggak Belajar Itu Salah Saya Sendiri Untuk Enggak Belajar Kalau Firmuan Tuhan Itu Diberikan Untuk Saya Enggak Hilang Lalu Saya Harap Selamat Dengan Enggak Mau Belajar Jadi Penting Sekali Sudah Sudah Untuk Belajar Nah Mari kita Lihat Disini Di Daniel 1140B A Di bagian pertama 1798 Lalu Waktu Dia datang Raja Utara Kepausan Datang Seperti Whirlwind 2015 Whirlwind Oke Jadi Mari kita Lihat Apakah Pekerjaan Opastisi Waktu Datang Ke Kongres Sudah Terjadi Strong Dulu Sen Kemarin Persatuan Dengan Sipil Dengan White House Dengan Kongres Dan Dengan PBB Semuanya Dia sudah Kunjungi Dan Semuanya Sudah Terjadi Apakah Sudah Waktunya Umat Tahun Keluar Kita Akan Lanjut Pelajaran Ini Walaupun Sisa Dua Topik Lagi Tapi Pelajarannya Masih Sangat Masih Panjang Kita Akan Lihat Seluruh Bangsa Akan Minum Anggur Percabulan Dan Dosanya Penuh Walaupun Sudah Dibaca Tadi Tapi Kita Sudah Bisa Lihat Kita Sudah Lihat Tapi Kita Lihat Lagi Lebih Detail Di Pelajaran Pelajaran Selanjutnya Ini Semua Sudah Dikenapi Kalau Saya Belum Lihat Bahwa Waktunya Untuk Keluar Saya Sudah Ketinggalan Semua Pekerjaan Persiapan Yang Saya Harus Lakukan Saya Enggak Lakukan Pekerjaan Persiapan Mempersiapkan Karakter Di Luar Babylon Di Luar Kota Saya Enggak Lakukan Ketinggalan Saya Sementara Kereta Api Sudah Lewat Saya Masih Tunggu Kereta Apinya Sudah Sudah Waktunya Sudah Dekat Gak Ada Waktu Lagi Untuk Dibuang Buang Sementara Banyak Orang Sekarang Pengennya Cuma Jalan Jalan Keliling Dunia Jalan Jalan Saja Sudah Dapat Kebebasan Sudah Suntik Bisa Kemana Sementara Gak Ada Yang Peduli Untuk Kedatangan Tuhan Yesus Tapi Umat Tuhan Yang Mencintai Tuhan Yesus Memperhatikan Tandanya Karena Sangat Pencintai Kedatangannya Dan Akan Siap Untuk Menjemput Juru Selamatnya Karena Selama Ini Sangat Pencintainya Mempelajarinya Mengenalnya Mengetahui Tanda-tandanya Mengikuti Instruksinya Dan Dijemput Dan Diangkat Di awan-awan Dengan Firman Yang Sama Yang Selama Ini Mereka Pelajari Dalam Keduhan Mereka Kita Akan Lanjut Pelajaran Besok Atau Kapan Saja Kita Jambungnya Untuk Hari Ini Sampai Disinilah Pelajaran Kita Sampai Kita Jumpa Di Bagian Ketiga Daripada Pelajaran Ini Kita Berdoa Bapak kami Yang Yang Bersyukur Dengan Perkabaran Tuhan Tuhan Sudah Kirimkan Dari Sorga Kepada Kami Yang Diam Di Bumi Untuk Melihat Betapa Dekatnya Hari Yang Besar Itu Tuhan Ketika Dunia Mengabaikan Dan Melalaikan Hal-hal Ini Kami Bersyukur Karena Tuhan Tuntun Kami Dengan Suaramu Kami Sebagai Domba Dombamu Untuk Dituntun Ke Kebaran Ini Untuk Mau Mempersiapkan Diri Kami Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Bentuk Dari Pirman Bagi Kami Masih-Masih Tuhan Agar Kami Bisa Hidup Bersama Sama Dengan Bapak Dan Anak Dan Semua Orang Kudus Dalam Kerajaan Selamat Terima 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 Terima